Bang Saf begitu masuk langsung sibuk mengerusi rekrutmen CPNS. 238.015 itu adalah perekrutan yang terbanyak sepanjang sejarah. Rekrutmen banyak menyumbang kontroversi terutama dari para tenaga konorrer. Kita tidak bisa menafikan orang-orang yang berkeringat, orang-orang yang sudah berjasa. Dalam tanda kutip para tenaga konorrer yang sudah lama mengerti. 33 persen koruptor itu berasal dari kelangan ASN. Mudah-mudahan di akhir pemerintahan ini bisa kurang dari 50 persen. Bang Saf ini dalam beberapa hal agak sama dengan Pak JK ya? Saya 5 tahun menjadi ajudan beliau dan bahkan sampai detik ini saya masih dianggap sebagai ajudan.